Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat agro, dimanapun Anda berada, kita cerita kali ini adalah penyakit darah, ya penyakit darah. Namun sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang belum melengah dengan saya, nama saya Dino Pro, dimana keserian saya mengawal produk-produk agro pada PT Natura Nusantara. Sahabat-sahabat agro, dimanapun Anda berada, ya kita lihat ciri-ciri umum tanaman pisang yang berserang pusarium adalah kurang lebih seperti ini dengan tanda-tanda seperti ini. Pertama kita lihat daunnya, ada yang beberapa kuning dan kering, ya dimulai dari daun yang masih muda, jadi bukan dari daun yang tua. Kemudian kalau kita potong di bagian batangnya, maka akan terlihat bintik berwarna coklat kemerahan atau lingkaran. Jadi kalau kita potong melintang, maka nanti akan nampak lingkaran mulai dari kuning sampai ke jingga dan sampai ke coklat kemerahan. Nah kemudian kalau kita lihat pada buahnya dan kita potong, maka tidak bisa kita makan dan keluar cairan berwarna coklat kemerahan serta berbau busuk. Ini adalah tanaman itu ya, tanaman di badan tahun mudanya yang kering kecoklatan dan ini adalah tanaman pisang. bagian dalamnya sudah tidak bisa kita makan, jadi seperti ini terserang penyakit layu pusarium atau orang menyebut penyakit darah. Ini adalah penyakit pusarium itu kalau kita lihat pada lab, maka dia nanti akan tertinggal di dalam tanah dan akan berada di sana dalam waktu yang cukup lama, ya. Dan ini disebut juga penyakit panama yang disebabkan oleh pusarium oksiporum, ya, FOC. Pusarium oksiporum gubensi, ya. Jadi ini spesies jamurnya adalah seperti ini, ya, bergaris-garis seperti itu, ya, ada titik-titiknya atau sporanya. Kemudian jamur ini, layu pusarium ini sangat suka dengan kondisi tanah yang memiliki kelembaban yang tinggi, ya, memiliki kelembaban yang tinggi. Jadi, kalau kita menanam pisang, ya, di daerah yang lembab atau di daerah yang barangkali airnya banyak, ya, ini, jamur ini akan senang dan akan mengikuti tanaman pisang ini. Dan ini akan menyebar ke tanaman-tanaman pisang yang lainnya, yang juga dengan kondisi yang disukai, yaitu kelembaban yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, dimanapun Anda berada, tentu saja ini bisa menular. Menular kepada tanaman pisang yang, dari yang sakit kepada yang sehat. Melalui apa? Melalui benih, yang pertama. Kemudian melalui peralatan yang digunakan. Yang ketiga, melalui tanah dan air. Nah, kita mulai dari yang benih. Ya, kita mulai dari yang benih. Ini pada saat saya dibaligi di Sulawesi, ya, dimana saya melihat adalah di belakang teman-teman saya ini, di bagian belakang teman saya ini, ini sudah ditanami empat kali tanaman padi, ternyata selalu gagal. Nah, oleh karena itu, saya lihat pada perbatasan antara tanahnya dan di sebelah belakang saya ini adalah kali atau sungai kecil, di mana kali ini pada saat nanti hujan yang cukup tinggi, maka nanti akan melimpas ke belakang saya sampai banjir di sana. Ternyata tanaman pisang di sini, saya potong di situ dan akan terlihat adanya garis-garis berwarna jingga hingga merah kecoklatan. Nah, ini adalah tanda bahwa tanaman pisang di belakang saya ini, meskipun batangnya kecil seperti ini, ternyata sudah membawa jamur layu fusarium yang menyebabkan tanaman padi bapak yang di belakang saya ini menjadi selalu gagal. Jadi, ini penularannya lewat air, air sungai atau air kali yang melimpas ke belakang saya di sana dan akan naik, dan akhirnya tanaman padinya itu menjadi gagal. Ya, jadi ini telah layu fusarium bisa menyebabkan kegagalan pada berbagai tanaman ya Bapak-Ibu ya. Nah, lalu bagaimana kita melakukan pencegahan ya, itu yang pencegahan. Yang pertama adalah buang dan bakar tanaman pisang yang sudah terlanjur, terserang. Yang berikutnya adalah menanam lebih dari satu varitas, jadi jangan satu varitas saja, karena ada beberapa varitas yang tahan terhadap penyakit layu fusarium. Dan kalau menanam, tanamlah bibit yang sehat ya, jangan sekali-sekali mengambil bibit, bonggol, dan tanah dari yang sudah terkontaminasi dari layu fusarium ini. Ya, berikutnya kalau bisa kita menggunakan bibit yang bebas dari penyakit misalnya dari hasil kultur jaringan. Nah, kemudian, sahabat-sahabat mitra-mitra, tentu saja selain tanah dan air, ternyata gulma juga membantu ya, gulma juga membantu sebagai inang. Menjadi inang dari gulma, ya gulma ini menjadi inang dari penyakit layu fusarium. Nah, oleh karena itu ya, sahabat-sahabat, ya mitra-mitra, gulma ini tentu saja mesti dibersihkan dan dibuang. Ya, kalau bisa dibakar, karena ini masih mengandung yang namanya jamur, ya. Kemudian, tanam jenis pisang yang tahan terhadap penyakit fusarium ini, ya, seperti pisang ketan, pisang tanduk, pisang raja yang kinalun, dan muli. Ya, ini untuk bisa kita menanam di lahan-lahan yang sering terserang penyakit layu fusarium. Nah, kemudian, teman-teman, mitra-mitra, ya, pada daerah-daerah yang sering terserang, maka bisa kita gunakan dengan agensia hayati atau musuh alaminya daripada layu fusarium ini, yaitu kita bisa mencampurkan atau memberi dengan griu. Ini juga akan efektif untuk ditambah dengan pesticida yang lain, ya, pesticida biologi, yaitu seperti korin, jadi di mix antara glio dan korin ini. Ya, 1 sendok glio ditambah dengan 1 sendok korin dalam 10 liter air aduk, baru kita siramkan ke daerah-daerah tanaman-tanaman pisang yang masih sehat, ini untuk pencegahan, kemudian lubang-lubang tanam yang sudah diambil pisangnya yang terserang, kemudian inti untuk mengobati, ya. Jadi, ini 2 jenis pesticida biologi ini atau agensia hayati ini, yang nanti akan mencegah adanya penyakit layu fusarium pada tanaman pisang. Yang berikutnya, ya, mitra-mitra sahabat-sahabat agro adalah alat yang digunakan, ya, dan mengenai batang pisang atau bagian pisang yang sakit, alangkah baiknya ini dicuci dengan sabun dan dikeringkan, ya. Jadi, jangan lupa selalu mencuci, ya, alat-alat yang sudah digunakan, yang pernah, ya, mengenai batang atau bagian pisang yang sakit. Nah, ini pada tanaman tomat, maka kita lihat kalau pada preparat, pada tanamannya layu seperti itu, dan nanti warnanya di preparat warnanya sedikit merah seperti itu, ya, teman-teman. Pada kentang juga seperti sama, layu tiba-tiba, dan ini membuat warnanya menjadi hitam. Dan ini adalah string yang lain, ya, yang berbentuk seperti kayak batang-batang atau dua batang, ataupun satu, ya, koloni-koloni seperti itu. Dan ini adalah musuhnya, ya, ini adalah jamu trichoderma yang berfungsi sebagai pengure dari penyakit layu busarium tadi. Nah, ini kalau kita tes di Petridis, ya, di lab, maka seperti inilah, dan ini trichoderma akan menguasai seluruh lokasi Petridis dan akan memakan fusarium oksiforum. Ya, ganoderma juga bisa kita lakukan diatasi dengan kondisi ini, termasuk tanaman kentang, ya, risoktonia solani, ya, panggap penyakit kentang, jamur akar putih pada karet, ya, dan sebagainya. Nah, dan nanti untuk tanaman untuk membantu supaya perkembangan vegetatifnya lebih baik, terutama pada bagian batang, akar, dan daun, maka Bapak-Ibu bisa mendapatkan granul organindo, ya, ini adalah pupuk modern, ya, granul organindo per hektarnya kurang lebih sekitar 5 sak, nanti ditambahkan dengan natural video apabila daerah Bapak dan Ibu banyak terjadi serangan jamur ataupun bakteri, ya. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh yang mengendalikan dengan pesticida, ya, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ya, bila terpaksanya akan menggunakan dengan pesticida kimia, ini adalah beberapa contoh, ya, beberapa contoh yang menggunakan dengan bahan aktif dari kimia. Kemudian, ini adalah gulma yang berperan ataupun gulma di mana layu fusarium bisa menempel ataupun bisa tumbuh menempel pada tanaman-tanaman ini. Jadi, agak hati-hati, ya, teman-teman semua, Bapak-Ibu juga ada, ada jahe, ada kapas, karet, dan lain sebagainya, ubijalar, ubikayu, tembako, dan sebagainya. Ini bisa menjadi inang daripada layu fusarium tadi. Oleh karena itu, kami sarankan, ya, semua tanaman gulma, ya, termasuk 40 tanaman yang ada di sini, sebaiknya agak sedikit dijauhkan agar apa? Agar tidak menimbulkan perpindahan jamur yang cepat, ya, karena ini tanaman gulma ini juga bisa menjadi tempat inang dan memindahkan jamur yang ada di situ, berpindah ke tanaman, ke lahan-lahan ataupun ke tempat-tempat yang lain, atau berpindah ke lahan-lahan dengan gulma-gulma ini. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, mirip tadi bincang-bincang kita tentang layu fusarium, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, terima kasih telah melihat channel ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!